Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Koby TV Oke, di video kali ini Kita lagi berada di kandang afiari Dan memantau perkembangan Murai batu yang ada di kandang afiari ini Oke, jadi Ada beberapa hal penting yang Mau saya sampaikan ke teman-teman sekalian Biasanya ini suatu Pelajaran ataupun masukan ya Untuk teman-teman yang menangkar Itu adalah pentingnya memberi tulang sotong Kepada murai batu kita Jadi Ngasihnya itu gak harus ditangkap Kemudian disuapin Enggak ya Tapi dengan cara Kita itu memberi Di pakannya ya Nah, mungkin mbah Sudah pernah saya Lihatkan caranya Supaya apa? Supaya Trotolan ataupun Produksi murai batu kita itu lancar Ya Karena kalau kekurangan Itu banyak sekali efeknya Nah, sekarang lagi terjadi Ya, teman-teman Karena sebulan kebelakang ini Saya belum Saya Lupa ya Gak keingat Gak saya Kasih tulang sotong Ya Nah, itulah tadi Pentingnya konsisten Ya, baik-baik lagi ke konsisten Nah, sebenarnya Bukan yang gak mau dikasih Tapi memang benar-benar lupa Karena apa? Karena Kesibukan lain pastinya Karena sudah gak fokus Ya Karena udah banyak kegiatan lain Itulah Dan Dan Macam-macam Nah, setelah itu Bagaimana saya bisa mengetahui Anakannya Ataupun produksinya Kurang tulang sotong Ya, itu dari Anakan yang sekarang Menetas Ya Nah, jadi teman-teman sekalian Pemberiannya itu gampang ya Kita Contohkan Nah, jadi teman-teman Cuman kita Kasih begini aja Ini tulang sotong Ini sendok Ya Kelihatan ya Ini sotongnya Ini sendok Tinggal kita gini Kita kikis aja Seperti ini Cukupnya ya teman-teman Gak usah kebanyakan Yang penting merata Semua Jangkrik Ataupun Kroto Yang kita kasih Itu Dapat semua Itu ya teman-teman Nah Jadi Semua teman-teman sekalian Apa efeknya Kalau kita Lupa Ngasih tulang sotong Ya Nah, yang pertama Bisa jadi Telurnya itu Tidak keras cangkangnya Ya Bisa dikatakan Kayak lembek gitu Kayak telur Apa ya Kayak telur penyulah Yatunya seperti itu Ya Nah, kemudian juga Biasanya Indukan Sering mecahkan telur Ya Kadang juga Egg beating Itu juga Tapi egg beating itu Kadang Berpengaruh terhadap Kegemukan ya Karena Indukan Terlalu gemuk Jadi susah Untuk mengeluarkan telur Nah Apa Pengaruhnya Keanakan Nah Banyak sekali ya Teman-teman Kalau Pengaruhnya keanakan Misalkan Sudah lolos nih Dari Keluar dari telur Eh Dari Induknya Ya Telurnya Sudah keluar dari induk Kemudian Proses pengeraman Ya Pengeraman lancar Ya Menetas Ya Setelah menetas Apa yang terjadi Nah Anakan yang Ditetaskan tersebut Kebanyakan Cacat Ya Makanya ya Ada kakinya bengkok Paruhnya bengkok Kemudian Sayapnya bengkok Dan sebagainya Ya Itu bukan karena Turunan atau apa ya Cacat dan sebagainya Cacat itu Karena Kekurangan Kalsium tadi Ataupun tulang sotong Dan banyak Kalsium lain Ya Bukan hanya tulang sotong Nanti Teman-teman Salah Pengertian Tapi Ambil Simpelnya itu ya Tulang sotong Banyak sekali Karena Tersediaan Kemudian teman-teman Teman-teman Mau lihat Bagaimana Sekarang Kondisinya Nih Saya baru Saya baru Ngecek Tadi Ciri-ciri Ketiganya Yaitu Udah Besar Tapi Masih Di dalam Gelodok Ini dia Karena kan Gak sehat Tuh Ekornya Udah Seruas Jari Biasanya Disini Ekornya Masih Jarum Belum Seruas Jari Itu Sudah Keluar Dari Gelodok Nah Ini Udah Seruas Jari Tapi Masih Di dalam Gelodok Itulah Menandakan Murai tersebut Ada Masalah Yaitu Pada Kakinya Kemarin Sudah Saya pegang Juga Kakinya Itu Bengkok Sulit Untuk Berjalan Dan Juga Kemudian Pertumbuhannya Juga Kurang Bagus Kurang Baik Nah Biasanya Ini Bisa Jadi Sudah Tidak Dirawat Oleh Indukannya Lagi Karena Kondisinya Sudah Seperti Itu Lalu Bagaimana Kalau Tidak Ditinggalkan Dibuang Kadang Sudah Ditinggalkan Nanti Kalau Mati Dibuang Indukan Nyarang Lagi Karena Seperti Itulah Instink Indukan Kalau Ada Anakan Yang Lemah Kemudian Anakan Yang Cacat Dan Sebagainya Si Murebatu Tidak Meneruskan Perawatannya Jadi Ya itu Kalau tidak Dibiarkan Dia Dibuang Itu Pengalaman Yang Saya Alami Tuan Sudah 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 Susah Lumpuh Dan Sebagainya Itu Biasanya Sudah Ditinggalkan Sama Hidukannya Paling Kita Itu Aja Lagi Yang Antusias Ataupun Mau Menyelamatkannya Tadi Tapi Tingkat Hidupnya Itu Rendah Kalaupun Hidup Dia Juga Sulit Sulit Untuk Bertengger Dan Sebagainya Itulah Teman-teman Sekalian Pentingnya Pemberian Turang Sotong Jadi Disini Sebenarnya Kita Bisa Banyak Belajar Bukan Hanya Suksesnya Tapi Yang Sebenarnya Belajar Itu Kondisi Seperti Ini Kenapa Dia Cacat Kenapa Dia Tidak Menetas Dan Sebagainya Nah Itulah Yang Perlu Kita Pelajari Dan Kita Ketahui Ya Kebetulan Peternakan Ini Lagi Tidak Baik Ya Maksudnya Tidak Terkondisi Dengan Baik Sebenarnya Ini contoh Yang Buruk Contoh Yang Sangat Buruk Dan Tidak Baik Untuk Dicontoh Saya Berharap Ambilah Pelajarannya Dari Ini Bukan Dari Sisi Buruk Baiknya Tapi Sisi Baiknya Ataupun Solusinya Yang Di Ambil Kalau Teman Teman Lihat Cara Yang Seperti Ini Ini Salah Karena Memang Sekarang Ini Saya Lagi Tidak Fokus Di Muribatu Makanya Juga Jarang Buat Konten Kenapa Ini Kurang Semangat Ya Saya Berharap Teman Teman Sekalian Mau Membangkitkan Semangat Kobe TV Lagi Dan Kobe BF Pastinya Karena Kalau Kobe BF Apa Namanya Berhasil Sukses Otomatis Kobe TV Pasti Juga Akan Jalan Terus Videonya Oke Mungkin Gitu Dulu Video Untuk Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima